Halo semuanya, welcome to Cynthia Montana channel Nah, hari ini aku mau ngejelasin nih teman-teman tentang Kuliah semester 1 jurusan ekonomi ataupun jurusan akuntansi itu seperti apa Oke, jadi buat kalian nih yang mungkin takut atau bingung nih kira-kira Jurusan akuntansi atau ekonomi itu cocok buat kalian atau tidak Langsung aja ya, nonton video ini Oke, kita langsung mulai ya teman-teman Jadi disini aku mau kasih tau dulu ke kalian semuanya Akuntansi itu bukan cuma soal logika Tapi juga ada soal pemahaman dan juga ada sedikit tentang harus menghafal Itu dulu Matematikanya aku bisa bilang standar ya teman-teman Plus, minus, bagi, kali gitu kan Jadi nggak terlalu ribet teman-teman Oke, jadi nggak terlalu ribet Terus juga disini untuk semester 1 nya masih sangat-sangat mudah, sangat awam Dan apalagi buat kalian yang jurusannya itu IPA gitu kan Itu akan mulai banget dari dasarnya teman-teman Jadi kalian nggak bakal langsung tiba-tiba kaget Ini apaan ya gitu kan Tapi kalau buat kalian jurusannya IPS itu selamat Karena pelajarannya di IPS itu di SMA kalian akan diulang di semester 1 Jadi kalian akan menjadi yang paling pintar lah Karena udah belajar duluan Akan lebih pintar daripada anak-anak IPA Tapi untuk anak IPA jangan ketakutan Karena kalian secara logiknya juga akan lebih jalan gitu Karena kalian di IPA gitu kan Karena kalau di IPA kan ada algoritma, trigonometri dan juga segala macam Yang membutuhkan istilahnya itu logika yang lebih matang gitu kan Kalian akan bisa mengejar anak-anak IPS di semester 2 atau 3 Karena segala tidak langsung kalian lebih memahami materinya gitu Nah disini juga aku mau kasih tau ke kalian bahwa Kalau ngomongin soal akuntansi itu sendiri Kalian wajib tau dulu nih Kiri dan kanan Asset sama dengan liability setambah equity Itu wajib banget buat kalian tau dulu Berarti harus adanya keseimbangan Berarti aset misalkan 50 juta Liability setambah equity harus 50 juta Itu wajib banget kalian harus tau dulu Nah lanjut adalah apa Kegolongannya Apa yang dimaksud atau apa sebenarnya aset Atau apa yang sebenarnya liability and equity Itu kalian harus tau nih Ini kira-kira barang ini termasuk ke aset liability atau equity ya Jadi nggak boleh salah posisi teman-teman Tidak boleh salah posisi Kalau salah posisi laporan keuangan kalian salah Langsung salah teman-teman Kalau laporan keuangan udah bisa baru lanjut ke ada laporan pajak Ada laporan manajemen Ada laporan keuangan Ada juga laporan audit Jadi pengambilan keputusan itu ada di laporan audit teman-teman Nanti aku bakal jelasin juga ke kalian tentang laporan audit itu isinya apa aja gitu kan Jadi biar kalian memahami secara lebih betul nih teman-teman Memahami bener-bener tentang laporan-laporan itu apa aja gitu teman-teman Nah disini juga untuk semester 2 akan lebih advance untuk akuntansinya Jadi udah mulai agak intermediate I guess kayaknya intermediate Terus nanti ada advance ya teman-teman Jadi makin tinggi itu kayak lebih detail Jadi kayak aset itu ada aset lancar Aset tidak lancar itu secara lebih dalam Itu biasa di semester 3 kayaknya teman-teman Nah entah di semester 4 atau 5 itu udah peminatan Antara itu manajemen atau itu pajak atau itu audit gitu teman-teman Atau akuntansi biaya Biaya lebih ke pabrik-pabrik sih teman-teman gitu Jadi nanti kalian akan dikasih tau juga kira-kira lebih sukanya mana Kalian tinggal ngambil deh kelasnya itu gitu Nah teman-teman kalau ada yang mau tanya Tanya aja di komentar gitu kan Nanti aku bakal jelasin melalui video ini ya Oke thank you teman-teman Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya Thank you have a nice day bye 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 bye